Tragis seorang nenek di Kabupaten Pamekasan, Madura menjadi korban perampokan dengan cara disekap di dalam mobil dan melucuti perhiasan emas seberat 75 gram. Setelah itu, korban ditendang di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, kondisi korban mengalami luka-luka dan patah tulang tangan. Dalam video matir hasil rekaman warga, tampak terlihat seorang nenek 63 tahun yang merengek kesakitan usai digasap perhiasannya oleh tiga kawanan pelaku perampokan di Jalan Desa Tampung, Kabupaten Pamekasan, Madura. Menurut pengakuan korban, kejadian tragis ini bermula sadirinya yang biasa menjual kerupuk, hendak mengantarkan kerupuk di sekitar area Jalan Joko Toleh. Kemudian datang orang tidak dikenal. Korban langsung disekap ke dalam mobil dan langsung berjalan ke arah timur. Setelah itu dilempar keluar dari mobil di Jalan Desa Tampung dan ditolong oleh seorang warga sekitar. Saat disekap, korban mengaku diancam ingin dibunuh jika korban masih memberontak saat diambil seluruh perhiasannya oleh tiga kawanan perampok tersebut. Perhiasan yang dipakai berupa kalung, gelang, dan cincin dengan berat 75 gram berhasil dirampas oleh pelaku setelah dicekik dan sumpal mulut korban hingga diancam dibunuh. Saya kerupuk nyatahirok di anuh, dideret ke dalam mobil. Kemasukan ke dalam mobil. Di dalam mobil itu isinya tiga orang, supir satu, dua yang menampil saya di situ, di tempat saya duduknya. Satu lagi, seperti yang pakai hip-hop, ini, terus itu ada yang seperti masini agak limo, agak tinggi sedikit, itu yang menarik saya itu masuk ke dalam mobil. Waktu sembian ditarik, nggak teriak sih? Teriak? Sudah tutup itu. Orang nggak ada yang... Sementara itu, Kasiumas Polres Pemegasan AKP Nini, dia membenarkan peristiwa perampokan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih memburu para pelakunya. Yang ini memang benar, waktunya ini juga ditampokkan di alami memenai peristiwa di jalan penyukur ini. Saat itu korban ditaitkan ke mobil oleh dua orang yang tidak dikenal. Kemudian setelah dilapas di barang bawahnya, rumah gelap, lalu berkincir, lalu korban ditumpukan di Desa Tampung, Kabupaten Pemegasan. Kemudian korban langsung melaporkan ke estimasi kematian 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 kematian. Kemudian, dari optimal, korban sampai semua pemegasan, langsung membatas di dunia kematian kematian. Saat ini korban hanya bisa pasrah di rumahnya dengan kondisi lemas, luka lebam, dan patah di pergelangan tangan kirinya. Korban berharap polres pemegasan secepatnya segera menangkap tiga kawanan perampok yang menggunakan mobil tersebut.